Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dugaan korupsi yang melipatkan Gubernur Papua Lukas NMB turut dikomentari oleh Presiden Jokowi Dodo. Presiden Jokowi meminta agar Lukas kooperatif dan menghormati proses hukum yang berlaku. Seperti diketahui bersama, Lukas NMB sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi APBD Papua senilai 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat mengunjungi Bandara Halim Perdana Kusuma pada Senin 26 September. Presiden Jokowi menekankan semua orang memiliki kesamaan di mata hukum. Termasuk pihak yang berperkara dan tengah menjalani proses hukum. Seperti diketahui, sedianya Lukas NMB dicatuhkan memenuhi panggilan kedua penyidik KPK pada Senin 26 September. Namun, ia kembali mangkir dengan alasan kesehatan. Hal yang sama juga dilakukannya saat panggilan pertama dilayangkan. Desakan kepada KPK untuk melakukan penjemputan paksa pada Lukas pun menyeruak, termasuk oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. ICW menilai permohonan izin berobat ke luar negeri yang dilayangkan kuasa hukum Lukas kepada Presiden Jokowi tidak masuk akal. Agar polemik kesehatan Lukas dan pemanggilannya oleh KPK dapat segera terpecahkan, ICW lantas meminta KPK segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia atau ini guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas. Soal kan KPK gak kesulitan buat menangkap gitu loh Pak. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya.